Anak Raja Wali, jilid 36. Yang sedang berdiri di depan pintu kamarnya tak lain dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Seorang yang memiliki potongan tubuh tinggi kurus, memiliki muka seperti juga tengkorak, dengan rambut yang tipis, yang waktu itu tengah menyeringai. Kan, kau si gadis beseru tertahan sambil melompat turun dari pembaringannya dan bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Tetapi orang itu, yang mukanya agak menyeramkan telah berkata perlahan, sudahlah jangan menimbulkan banyak keributan, karena jika engkau menimbulkan kegaduhan, maka engkau yang pertama-tama akan kubinasakan, kau tidak perlu takut padaku. Mendengar perkataan orang itu, Giyokhoa membuka matanya lebar-lebar. Kemudian dia membentak marah, siapa kau yang demikian lancang berani memasuki kamarku? Mendengar pertanyaan si gadis, orang bermuka menyeramkan itu tertawa mengejek, engkau tidak perlu mengetahui siapa adanya aku. Tetapi ada sesuatu yang hendak ku tanyakan kepadamu, dan engkau harus menjawabnya dengan sejujurnya. Sambil berkata begitu, segera juga terlihat orang bermuka menyeramkan itu telah melangkah dengan tindakan kaki lebar menghampiri Giyokhoa seperti juga si gadis sama sekali tidak dipandang sebelah mata. Sedangkan Giyokhoa yang melihat sikap lelaki bermuka menyeramkan tersebut, dan juga lagaknya yang begitu kurang ajar, telah membuatnya jadi bertambah marah. Lelaki bermuka menyeramkan ini telah berlaku lancang berani memasuki kamarnya. Sekarang ini justru dia pun membawa sikap kurang ajar seperti itu, karenanya dia telah membuat Giyokhoa meluap kemarahannya. Dengan segera tanpa menantikan lagi datangnya terlalu dekat orang bermuka menyeramkan itu, Giyokhoa telah menghantam dengan tangan kanannya. Pukulan kepalan tangan kanannya mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat dasyat, karena Giyokhoa memukulnya dalam keadaan marah sekali. Tetapi orang bermuka kurus menyeramkan itu tidak memperlihatkan perasaan terkejut. Dia berdiam terus di tempatnya, malah dia mengayunkan lagi kaki kirinya untuk menghampiri Giyokhoa lebih dekat sama sekali tidak berusaha mengelak. Buk kepalan tangan Giyokhoa telah menghantam kuat sekali kepada dada lelaki bermuka menyeramkan itu. Begitu kepalan tangannya hinggap di dada orang bermuka menyeramkan itu, seketika itu juga menimbulkan suara yang sangat keras dan nyaring. Namun terlihat bahwa orang itu tidak bergeming di tempatnya walaupun diterjang oleh hantaman yang begitu kuat, membuat Giyokhoa kaget sendiri. Walaupun merasakan kepalan tangannya itu pedih dan sakit, Giyokhoa tidak mempedulikannya. Dia telah berseru nyaring, kemudian menghantam lagi dengan sekaligus mempergunakan kedua tangannya. Giyokhoa memaklumi bahwa orang ini tentu seorang yang memiliki kepandayan yang tinggi, karena hantaman kepalan tangannya yang begitu kuat sama sekali tidak dielakannya. Malah dia telah menerima dengan dadanya, tanpa tubuhnya itu tergerak sedikitpun dari berdirinya. Dan juga kuda-kuda kedua kakinya tidak tergeser walaupun satu dim. Di waktu menyerang kali ini Giyokhoa telah menghantam dengan mengerahkan tujuh bagian tenaga luekangnya, sehingga telah menimbulkan angin yang berkesiuran sangat kuat sekali. Orang bertubuh tinggi kurus itu kali ini tidak berani menerima pukulan Giyokhoa begitu saja, karena ia melihatnya sekali ini kedua kepalan tangan Giyokhoa, yang tengah menyambar kepadanya memiliki kekuatan yang tidak bisa diremahkan. Maka dia telah cepat-cepat mengelak ke samping. Untung saja Giyokhoa keburu menahan meluncur kedua tangannya, kalau tidak dinding papan itu akan hancur terkena gempuran tangannya. Namun, orang itu yang bertubuh tinggi kurus bukan hanya sekedar mengelak saja, karena dia telah menghantam dengan punggung tangannya yang dikibaskannya, yang membuat Giyokhoa jadi terdesak oleh pukulan tersebut. Karena ketika dia tengah menarik pulang tenaga serangannya, justru lawannya itu membarengi mempergunakan kesempatan tersebut buat mendesak dirinya dan merubuhkannya. Walaupun bagaimana dia murid tunggal dari wanita baju kuning siu. Di dalam keadaan terdesak seperti itu, cepat sekali dia telah menangkis dengan tangan kanannya, tangan kirinya telah dihantamkan ke dada orang itu. Juga tubuhnya dimiringkan ke kanan, dengan kedua kakinya dikerahkan tenaga dalam, untuk memperkuat kuda-kuda kedua kakinya itu. Terdengar beberapa kali benturan yang nyaring sekali, buk, buk, duk. Giyokhoa merasakan pergelangan tangannya sakit bukan main, karena dia telah membenturkan lengannya itu berulang kali. Dengan demikian telah membuat tangannya itu saling bentur dengan tangan dari orang bertubuh tinggi kurus bermuka menyeramkan itu. Sesungguhnya, jika hanya kekuatan tenaga dalam dari lawannya, tidak menjadi persoalan bagi Giyokhoa. Namun justru begitu tangannya saling menangkis, terlihat Giyokhoa meringis, sebab dia telah merasakan bahwa tangannya seperti dialiri oleh api yang membakar panas sekali. Giyokhoa cepat-cepat melompat mundur, untuk menjauhi diri. Si wanita berbaju kuning shio, guru Giyokhoa, dan juga Kotai, telah mendengar suara ribut-ribut di kamar Giyokhoa, sehingga waktu itu juga, keduanya melesat cepat sekali ke kamar Giyokhoa. Saat itu Giyokhoa tengah terancam bahaya yang tidak kecil, di mana dia telah diserang lagi beberapa kali oleh orang bermuka menyeramkan itu, di mana dia mengelakannya dengan kesusu sekali. Sedangkan Kotai dengan tidak membuang-buang waktu, melihat keadaan demikian, tubuhnya melesat ke dekat orang bermuka menyeramkan tersebut. Di kala itu tangan Kotai juga menyambar ke tengkuk orang tersebut. Akan tetapi orang bertubuh kurus dengan muka yang menyeramkan itu benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Biarpun dia mengetahui cengkeraman tangan Kotai tidak bisa diremahkan, namun dia tidak menghindar, malah tangan kanannya tahu-tahu meluncur menghantam dada Kotai, sehingga Kotai tidak keburu berkelit keseluruhannya. Walaupun dia telah bergerak gesit sekali, toh tidak urung dadanya kena diserempet oleh serangan tersebut. Dengan begitu telah membuat dadanya dirasakan bagaikan dibakar oleh panasnya api. Tetapi tidak urung tangan kanan Kotai juga berhasil mencengkeram punggung orang itu. Cuma saja yang membuat Kotai jadi kaget, cengkeramannya itu tidak memberikan hasil. Di mana jari tangannya seperti juga mencengkeram batu yang keras sekali. Bahkan sangat licin bukan main, jari-jari tangannya telah melejit. Dengan begitu, Kotai cepat-cepat melompat mundur, waktu ia ingin maju untuk mulai menyerang orang bermuka menyeramkan tersebut. Si wanita berbaju kuning telah mengibaskan tangannya, katanya dengan suara tawar. Hentikan, siapa kau yang demikian lancang telah menyelusup ke dalam rumah kami? Orang bermuka menyeramkan itu tertawa dengan suara yang sangat tidak sedap didengar. Dia telah berkata dengan suara yang mengejek, Hem, lancang memasuki rumah kalian? Aku justru hendak membinasakan kalian semua. Siapa engkau? Dan siapa yang telah mengutus kau kemari? Dan juga engkau hendak melakukan pembunuhan kepada kami, Dendam apa yang engkau miliki tanya guru Giyokoa dengan suara yang tawar. Sikapnya tenang, dia melihat bahwa orang bertubuh kurus itu dengan muka yang menyeramkan tersebut memiliki kepandayan yang agak aneh. Tadi saja waktu udah menyerang Kotai, guru Giyokoa itu merasakan sambaran angin dari pukulan yang panas seperti mengandung api. Orang bermuka kurus itu telah menyahuti dengan sikap yang angkuh sekali, Engkau anak angkat si buntung Giyokoa, bukan? Ditanya kasar seperti itu membuat muka guru Giyokoa jadi berubah, Lalu dengan wajah yang dingin, dia bertanya sambil menahan sabar, Benar, memang aku orangnya. Dan apa keperluan kau kemari? Hem, sudah ku katakan, aku hendak membunuh kalian. Walaupun sampai kapan, keluarga Yoh merupakan musuh tunggal kami. Dengarlah baik-baik. Tentu kau pernah mendengar nama besar guruku, yaitu Niemochu. Kau pernah mendengarnya bukan koma mengenai Niemochu dapat diikuti dalam sintiau hiatlu. Muka guru Giyokoa berubah, dia memandang teliti lagi kepada orang di hadapannya ini. Mukanya yang menyeramkan dan kepandainya yang tinggi dan juga sesat ilmunya itu, di mana dia kera menyerang memperlihatkan bahwa ilmunya itu mengandung semacam kesesatan yang mengerikan. Memang guru Giyokoa telah mendengar banyak perihal Niemochu dari ayah dan ibu angkatnya. Kepandain Niemochu memang hebat sekali. Tetapi menurut Yoko maupun Leongli, Niemochu diduga telah terbinasa dalam suatu pertempuran, di mana Niemochu telah mengalami kematian yang mengerikan. Dia pun dalam keadaan terluka parah waktu melarikan diri, namun akhirnya setelah melarikan diri beberapa jauh, dia terputus napasnya juga. Karena dari itu, sekarang mendengar bahwa orang yang bermuka bengis ini adalah murid Niemochu, guru Giyokoa telah memandangnya dengan tajam, karena dilihatnya bahwa orang itu rupanya bicara tidak berdusta, sebab kepandainya yang memang tinggi. Tetapi mengenai murid Niemochu ini, belum pernah didengar oleh guru Giyokoa. Yokoa ataupun Xiao Leongli belum pernah menyebutkan perihal murid Niemochu ini. Maka guru Giyokoa telah berkata dengan suara yang dingin, baiklah, jika memang engkau murid Niemochu, si sesat itu lalu apa yang kau inginkan? Membunuh kalian, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Yoko, si buntung keparat itu menyahuti orang bermuka bengis itu. Baik. Aku ingin melihat dengan care apa kau hendak membunuh kami sambil berkata begitu, guru Giyokoa memperdengarkan suara tertawa dingin, dan dia menantikan serangan dari orang itu. Sedangkan orang bermuka bengis itu memang sesungguhnya berbicara dari hal yang sebenarnya. Dia memang murid dari Niemochu. Waktu Niemochu malang melintang di daratan Tionggoan, dia tengah berusaha menciptakan semacam ilmu yang sangat hebat sekali. Dan juga dia telah menerima beberapa orang murid. Tidak beruntung murid-muridnya itu, tidak memiliki kecerdasan yang dikehendakinya, agar dapat mewarisi seluruh kepandainya. Hanya satu dari sekian muridnya itu, yaitu Beng Koko saja ternyata memenuhi syaratnya, di mana Beng Koko merupakan seorang yang sangat cerdas sekali dan memiliki bakat yang dikehendakinya. Dengan begitu telah membuat Niemochu menurunkan seluruh kepandainya itu dengan penuh perhatian. Dan Beng Koko memang telah berhasil untuk mewarisi seluruh kepandain gurunya. Namun waktu dia hendak mempelajari jurus-jurus simpanan dari gurunya tersebut, justru di waktu itulah nasib Niemochu telah tiba pada saat naasnya. Dia telah terbinasa. Sebetulnya Beng Koko bermaksud hendak menuntut balas di waktu itu juga. Namun sebagai seorang yang cerdas, segera juga dia menyadarinya, hal itu tidak mungkin untuk dilakukannya, karena jika saja dia keluar untuk menuntut balas. Malah kemungkinan besar dia sendiri yang akan terbunuh di tangan musuh-musuh gurunya. Yang paling dibenci Beng Koko adalah Yoko, maka dia juga telah menindih perasaan dendam dan sakit hatinya. Karena kelak jika dia telah memiliki kekuatan, telah dapat melatih kepandainya mencapai puncak kesempurnaan, barulah dia akan muncul untuk menuntut balas. Karena itu, dia telah berlatih diri terus, hidup bersembunyi di kaki gunung kosan, di sebuah lembah selama 10 tahun, di mana dia selalu berlatih tanpa mensiasiakan waktunya sedikit pun juga. Sehingga dia telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Setiap hari dia berlatih dengan tekun, jika bukan makan, istirahat dan tidur, maka dia selalu berlatih diri. Tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukannya selain berlatih ilmu silatnya. Dengan demikian telah membuat Beng Koko mendapat kemajuan yang sangat pesat sekali, ilmunya telah mencapai tingkat yang bisa diandalkannya. Malah Beng Koko pun yakin bahwa dia telah dapat menghadapi lawan-lawannya, karena dia yakin ilmunya sekarang telah terlatih dengan sebaik-baiknya. Juga di samping itu Beng Koko telah mempelajari ilmu racun dan juga Kero-Kero mempergunakan racun yang sangat ampuh sekali. Dari gurunya dia telah diajarkan Kero mempergunakan racun yang paling hebat. Di samping itu juga Beng Koko telah dapat mengolah ilmu mempergunakan racun itu menjadi semacam ilmu yang luar biasa dasyatnya. Sekali saja dia mempergunakannya, maka racun yang dipakainya merupakan racun yang paling ampuh. Dalam keadaan demikianlah segera tampak Beng Koko telah mencapai tingkat yang paling bisa diandalkan. Karena memang dia merupakan orang yang sangat tekun dan cerdas sekali dalam mempergunakan kepandainya itu untuk mencapai kemajuan yang benar-benar diinginkannya. Selama puluhan tahun hidup mengasingkan diri, dan sekarang dia telah menjadi seorang yang tangguh. Karena yakin bahwa dia telah memiliki kepandain yang tinggi itulah, dia telah muncul menyelidiki jejak Yoko. Akan tetapi dia tidak berhasil memperoleh keterangan di mana beradanya Yoko. Dia hanya mendengar dari beberapa tokoh persilatan bahwa Yoko dan Xiao Leong Li selain memiliki putra tunggal yang bernama Yo Him, juga mempunyai seorang anak angkat, yaitu si gadis yang selalu berpakaian kuning. Secara kebetulan sekali, waktu lewat di Gunung Hengsan, dia melihat Nonah Yu itu, yang berpakaian serba kuning, tengah membeli beberapa macam keperluan sayur dan juga beberapa barang lainnya di salah sebuah perkampungan di kaki Gunung Hengsan tersebut. Karenanya segera dia mengikutinya. Dia melihat ketika mendaki Gunung Hengsan, wanita itu memiliki ginkeng yang sangat tinggi sekali, tubuhnya dapat bergerak ringan sekali, sehingga dia yakin inilah anak angkat dari Yoko. Setelah yakin orang yang dicarinya ini diketahui jejaknya dan menetap di puncak Hengsan, Bang Koko tidak segera bertindak. Dia ingin bertindak perlahan-lahan dan penuh perhitungan, untuk mencapai sukses yang diinginkannya, agar dapat membinasakan lawannya ini. Walaupun Yoko dan Xiao Leong Li tidak berhasil dicari jejaknya, namun dia menemuinya anak angkat Yoko dan Xiao Leong Li ini, maka jelas ini pun cukup memuaskan hatinya jika saja dia dapat membinasakannya. Dan karena dari itu, dia telah beberapa hari berusaha menyelidiki keadaan wanita Xiao tersebut. Waktu itu juga dia telah melihat Kocai yang berkunjung ke rumah gadis yang selalu berpakaian kuning itu, guru Giyoko A. Bang Koko menduga tentunya Kocai salah seorang yang memiliki hubungan dengan Yoko dan Xiao Leong Li juga. Karenanya Bang Koko jadi merencanakan lebih hati-hati lagi maksudnya untuk membunuh guru Giyoko A., Giyoko A. dan Kotai. Dia melihat, kepandayan Giyoko A. memang tinggi dan cukup terampil, tetapi dia tidak memandang sebelah mata, karena gadis itu masih kurang pengalaman. Tidak demikian dengan guru Giyoko A., yang dari gerakan tubuhnya saja diketahui ginkangnya sangat tinggi. Begitu juga dengan Kotai. Dengan kedatangan pemuda ini, walaupun dia yakin kepandayan Kotai tidak lebih tinggi dari kepandayannya, Poh ini mempersulit juga Bang Koko untuk mencapai maksudnya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk membinasakan Giyoko A. lebih dulu. Itulah sebabnya dia masuk secara diam-diam. Dia bermaksud untuk membinasakan Giyoko A., kemudian menghadapi guru Giyoko A. Namun siapa tahu, dia tidak berhasil dengan maksudnya itu, karena justru Giyoko A. memberikan perlawanan dan telah menimbulkan keributan di kamarnya, membuat gurunya dan Kotai telah datang. Dengan demikian gagalah Bang Koko untuk membunuh Giyoko A. Dan sekarang, setelah wanita berpakaian kuning itu, guru Giyoko A. berdiri dengan sikap menantikan serangan darinya, Bang Koko tidak tinggal diam. Niemoku merupakan seorang yang memiliki kepandayan yang sangat beraneka ragam. Dia memiliki kepandayan yang dahsyat sekali, yang mengandung kesesatan. Karena itu walaupun bagaimana hebatnya latihan yang dilakukan oleh Bang Koko untuk melatih luwekang dari aliran lurus, meluruskan juga luwekangnya, namun dia masih gagal. Semakin tinggi tingkat luwekang yang dicapainya, maka semakin tersesat juga luwekangnya itu. Sekarang, dia telah berhasil mencapai tingkat luwekang yang bisa menghancurkan batu dengan hanya meremas perlahan saja. Juga tubuhnya telah kebal. Kulit tubuhnya dapat dibuat seperti juga sekeras baja atau bata, sehingga jika dia terserang maka kulit itu akan dapat bertahan dari serangan lawannya, malah tangan lawan sendiri yang akan melejit. Maka sekarang melihat guru Giyoko A. telah bersiap-siap untuk menerima serangan darinya, sedangkan Kotai dan Giyoko A. telah berdiri berendeng satu dengan lain di pinggir ruangan. Bang Koko tertawa dingin, dia telah mengerahkan luwekangnya pada tingkat yang tinggi, di mana dia juga hendak mempercepat pertempuran yang akan terjadi ini, agar dia dapat cepat-cepat merubuhkan guru Giyoko A. Dengan langkah perlahan-lahan, mukanya yang berubah semakin hijau, tampak Bang Koko telah menghampiri guru Giyoko A. Sikapnya mengancam sekali. Guru Giyoko A juga yakin bahwa lawannya ini bukanlah lawan yang mudah dihadapi karena dilihat sepintas lalu saja, juga dari sorot matanya yang kebiru-biruan mengandung kesesatan itu, menunjukkan orang ini memang memiliki kepandayan yang tidak bisa dipandang remeh. Bang Koko merasakan bahwa waktunya telah tiba. Tahu-tahu tangan kanannya telah diangkatnya, dia telah memandang kepada guru Giyoko A. dengan sorot mati yang tajam sekali. Dia bermaksud untuk mencari-cari kelemahan yang ada pada guru Giyoko A. ini, agar sekali menyerang dia tidak akan menemui kegagalan. Tetapi tengah dia mengawasi begitu, dengan tangan kanan bergerak terangkat perlahan-lahan, guru Giyoko A. justru telah mengibas. Mulailah bentak guru Giyoko A, dan suaranya itu tenang sekali, di mana dari kibasan tangannya itu telah meluncur kekuatan tenaga luokang yang sangat dasyat sekali, yang telah menyambar kepada lawannya. Bang Koko merasakan betapa kuatnya tenaga kibasan tangan guru Giyoko A, tetapi dia pun tidak mau berayal. Tangan kanannya yang memang telah terangkat itu digerakan, dia telah menghantam dengan kuat sekali. Dengan demikian membuat guru Giyoko A merasakan dadanya itu seperti didesak oleh serangkum angin yang sangat panas sekali, yang membuat napasnya jadi menyesat. Dalam keadaan seperti inilah segera juga guru Giyoko A mengempos semangatnya. Dia telah mengerahkan tenaga dalamnya yang murni, dan juga telah merangkapkan kedua tangannya. Tangan kanannya digerakan dengan kera yang sangat cepat hendak menjamre tangan kiri dari lawannya, tangan kirinya sendiri mendorong dengan gukraan yang perlahan. Memang dorongan itu perlahan, namun tenaga yang luncur keluar dari telapak tangannya sangat kuat sekali, menolak angin pukulan tangan kanan dari Bang Koko. Dengan begitu, tanpa berkelit, dan merubah kedudukan kuda-kuda kedua kakinya, dia telah berhasil menolak tenaga serangan dari Bang Koko. Dan juga akibat dorongan tangan dari guru Giyoko A tersebut, Bang Koko merasakan menyambarnya gelombang tenaga yang membuat tubuhnya jadi tergetar. Bukan main terkejutnya Bang Koko. Dia tidak menyangka bahwa anak angkat dari Yoko memiliki kepandayan yang demikian hebat. Semula dia hanya menduga, dalam beberapa jurus dia sudah dapat menyelesaikan pertempuran ini. Namun siapa sangka, luekang dari anak angkat Yoko rupanya tidak lemah dan tidak berada di sebelah bawah luekangnya. Jika dilihat dari kera dia menolak tenaga serangan Bang Koko, maka hal ini memperlihatkan luekang dari anak angkat Yoko merupakan luekang yang bersih dan lurus, walaupun memang masih terdapat kekurangan sedikit dan berada di bawah tingkat Bang Koko. Untuk luekang itu bersih, sehingga dapat dianggap seimbang. Telah puluhan tahun Bang Koko melatih diri dengan giat dan mempergunakan seluruh waktunya untuk memiliki kepandayan yang paling tinggi. Tetapi siapa sangka, menghadapi anak angkat Yoko saja dia tidak berhasil mendesaknya, malah tenaga serangannya itu dapat dipunahkan begitu mudah oleh anak angkat Yoko. Namun Bang Koko yang memang telah melatih diri dengan giat dan kini memiliki kepandayan tinggi, tidak mau menyerah begitu saja. Waktu dia merasakan kuda-kuda kedua kakinya hampir tergempur dan dia akan mundur terhuyung, cepat-cepat dia menancapkan kedua kakinya kuat-kuat. Dia mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua kakinya, tahu-tahu tubuhnya menjengkang ke belakang, membarungi dengan itu, segera juga dia telah menjeblak bangun lagi, kemudian menghantam sekaligus dengan kedua telapak tangannya. Guru Giyoko sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu, Karena apa yang dilakukan oleh Bang Koko merupakan kejadian yang terlalu berani, di mana Bang Koko seperti juga tidak mempedulikan keselamatan dirinya. Dia seakan juga hendak mempertaruhkan jiwanya, mengajak Guru Giyoko mengadu jiwa. Karena itu, dia cepat-cepat menarik pulang tangannya, untuk berputar di tempatnya, tubuhnya doyong ke kiri dan ke kanan, dia telah menyempok ke arah samping, berusaha memunahkan tenaga lawannya tersebut. Apa yang dilakukannya itu merupakan Kero yang paling baik buat Guru Giyoko A, karena dengan Kero berputar seperti itu, dia telah membuat desakan tenaga serangan dari Bang Koko jadi lenyap dan punah, karena tidak mengenai sasarannya. Dan juga berbareng dengan itu dan menyerang dengan Kero menyempok ke samping. Itulah Kero yang benar-benar cepat sekali, tepian telapak tangannya telah menyambar ke arah Iga Bang Koko. Hanya saja Bang Koko yang memang telah berlaku nekat, di waktu mengetahui lawannya memiliki kepandayan yang tinggi. Dia bermaksud merubuhkannya dengan cepat, tidak mempedulikan hantaman tepian telapak tangan Guru Giyoko A, dia membiarkan hantaman itu mengenai Iganya. Kemudian dia telah menghantam Pundak Guru Giyoko A. Bukh kuat sekali Pundak Guru Giyoko A terkena hantamannya. Giyoko A yang melihat gurunya terhajar seperti itu, jadi mengeluarkan seruan khawatir dan hendak melompat. Sedangkan Kocai yang berdiri di sampingnya juga telah ingin melompat untuk menolongi Guru Giyoko A. Namun dia tidak jadi melompat, karena melihat Guru Giyoko A hanya mundur satu langkah ke belakang, dengan muka yang agak pucat, Poh tidak sampai rubuh. Sedangkan Bang Koko juga rupanya mengalami hal yang kurang mengembirakan. Semula Bang Koko yakin, walaupun tepian telapak tangan Guru Giyoko A menghantam Iganya, Poh pukulan itu tidak akan membuatnya terluka. Karena dia telah membuat kulit tubuhnya di bagian tersebut jadi kebal dan kuat sekali, buat menerima hantaman tersebut. Namun, waktu tepian telapak tangan anak angkat Yoko ini mengenai sasarannya, dia merasakan tepian tangan itu seperti tajamnya mata pisau, membuat kekebalan tubuhnya seperti juga dipunahkan. Dan dia merasa kesakitan yang bukan main, sampai membuat kuda-kuda kedua kakinya tergoncang, dan dia terhuyung mundur satu langkah. Dilihatnya selintas lalu, lua ekang dari Bang Koko dan anak angkat Yoko, memang setingkat. Yang satu melatih lua ekang yang sesat, sedangkan yang satunya lagi lua ekang bersih dan lurus. Walaupun memang sesungguhnya Bang Koko memiliki lua ekang yang mungkin menang seraut dari lua ekangnya anak angkat Yoko, Poh lua ekangnya merupakan lua ekang yang sesat. Dengan demikian membuat lua ekang guru Giyoko yang lurus dan bersih itu dapat juga menutupi kekurangannya. Itulah sebabnya mereka yang keduanya telah masing-masing kena dihantam, jadi saling mundur terhuyung satu langkah. Muka guru Giyoko waktu itu agak pucat. Dia mengetahui bahwa tenaga dalamnya tergempur oleh pukulan Bang Koko. Dia merasakan pundaknya sakit sekali, tetapi dia cepat-cepat mengerahkan tenaga dalamnya, guna mengurangi rasa sakit itu dan melancarkan kembali peredaran darah di bagian pundaknya. Dalam keadaan seperti itu Bang Koko pun tidak tinggal diam. Setelah rasa sakit pada iganya berkurang, dengan mengeluarkan suara raungan, dia telah menerjang kepada guru Giyoko A. Anak angkat Giyoko ini tidak berani berayal. Dia menyadari lawannya seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan lewekang yang terlatih baik sekali, walaupun sesat. Karena itu guru Giyoko A ini segera mengempos semangatnya. Dia berdiri tegak mengawasi datangnya terjangan dari lawannya. Dilihatnya juga sepasang tangan dari Bang Koko telah berkesiuran menyambar kepadanya cepat sekali, mengeluarkan hawa yang sepanas api. Maka dia juga mengangkat kedua tangannya, bersiap-siap hendak mendorong, untuk mengadu kekuatan tenaga dalamnya, menghadapi keras di lawan keras. Namun waktu guru Giyoko A mendorong tangannya, aneh sekali Bang Koko menarik pulang kedua tangannya, tahu-tahu dia menekuk kedua tangannya. Tubuhnya berjumpalitan di tengah udara, kemudian dia mengibaskan tangan kanannya. Wut, wut, ser, ser terdengar sambaran yang sangat kuat sekali ke arah guru Giyoko A, disusul berkelebatnya beberapa titik sinar yang menyambar ke berbagai tubuh guru Giyoko A. Tetapi dasarnya memang anak angkat Giyoko A ini memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan juga matu yang awas sekali, ketika melihat menyambarnya titik-titik sinar itu, segera juga dia mengibaskan lengan bajunya. Dia telah berhasil menyambok beberapa batang jarum yang semula menyambarnya dengan kuat sekali. Dan jarum-jarum itu dua batang jatuh di lantai, sedangkan yang sebatang lagi menancap di dinding papan di sebelah kanannya. Hanya yang luar biasa mengejutkan, begitu jarum tersebut menancap di dinding papan itu, papan di sekitarnya menjadi hitam hangus. Menggedik guru Giyoko A melihat itu, karena dia menyadari jarum itu ternyata sangat beracun sekali. Sedangkan Kotsai bukan main gusernya, manusia rendah kutubnya. Ya, dia mempergunakan senjata rahasia beracun menggumam Giyoko A dengan suara yang berkulatir sekali. Rupanya sekarang guru Giyoko A juga sudah habis sabar. Dia menyadari murid Niemocu itu seorang yang berhati busuk dan rendah. Karena itu dia tidak akan sungkan-sungkan lagi menghadapinya. Segera juga, dengan gerakan yang hampir sulit dilihat oleh mata, tangannya telah mencabut pedang dari balik kunya. Dia bersiap-siap menghadapi lawannya dengan Giyokli Kiam Hoatnya. Bang Koko yang melihat guru Giyoko A mencabut pedang, segera dia menyadari, akan lebih sulit merubuhkan lawannya ini. Karena dia tahu, anak angkat Giyoko ini pasti akan memergunakan ilmu pedang Giyokli Kiam Hoat. Karena, memang Bang Koko sering juga dengar bahwa Giyoko dan Xiao Leong Li memiliki ilmu pedang Giyokli Kiam Hoat yang hebat, sampai pun jago-jago Mongolia yang pernah bertempur dengannya jadi mengakui tunduk terhadap hebatnya ilmu pedang itu. Tetapi Bang Koko tidak jari. Dia segera mencabut senjatanya juga. Ternyata senjata Bang Koko sebuah senjata yang sangat aneh sekali. Seutas rantai besi, yang setiap sisi dari sambungan rantai itu memiliki beberapa matel besi yang tajam sekali dan berwarna kebiru-biruan, menunjukkan setiap matel besi itu mengandung racun. Gandulan rantai besi itu juga aneh bentuknya, memiliki bentuk lima persegi, dengan setiap sudut seginya itu menonjol besi tajam, semacam gigi-gigi roda. Dengan demikian, setiap kali rantai tersebut digunakan, pasti akan membuat lawannya itu terdesak hebat oleh hawa racun yang terpancar dari rantai luar biasa tersebut. Di waktu itu, Bang Koko sudah tak mau membuang-buang waktu lagi, rantainya telah digerakkan menyambar ke sana kemari kepada guru Giyokoa, bagaikan seekor naga yang mengincar mangsanya.